Daun Salam Dan sudah digunakan oleh manusia sejak ratusan tahun yang lalu Aromanya yang khas dan efek daun salam yang dapat menyedapkan bumbu masakan Membuat daun salam sudah sangat akrab dengan bumbu dapur Namun, tahukah Anda? Ternyata daun salam tidak hanya bermanfaat Membuat makanan menjadi lebih lezat di lidah Tetapi memiliki banyak sekali khasiat untuk tubuh kita Kanduan dan khasiat daun salam sudah terbukti melalui banyak hasil penelitian dan studi farmakologi Daun salam memiliki efek antioksidan, anti-diabetik, anti-hipertensif, anti-kolesterol, dan anti-tumor Pasalnya, daun salam mengandung berbagai lezat yang diketahui sangat bermanfaat Bagi kesehatan tubuh Seperti vitamin B2, vitamin B12, vitamin B3, vitamin C, vitamin D, tanin, alkaloid, steroid, triterpenoid, dan flavonoid Inilah beberapa khasiat atau manfaat daun salam bagi kesehatan dikutip dari berbagai sumber Manfaat yang pertama, meningkatkan kesehatan jantung Asam kafeik merupakan senyawa organik penting yang ditemukan dalam daun salam Senyawa itu berguna untuk meningkatkan kesehatan jantung Asam kafeik dapat membantu menghilangkan LDL atau kolesterol jahat dari sistem kardiofaskular Manfaat yang kedua, menurunkan gula darah, kolesterol, dan triglycerida Daun salam juga mampu menurunkan kadar glukosa dalam darah, kolesterol, dan triglycerida Sehingga bermanfaat untuk menyembuhkan diabetes tipe 2 Antioksidan dalam daun salam mendukung tubuh untuk memproses insulin dengan lebih efesien Menjadikannya pilihan yang baik bagi penderita diabetes dan penderita resistensi insulin Untuk mendapatkan manfaat ini, Anda bisa mengeringkan daunnya Dan menjadikannya bubuk Kemudian mengkonsumsinya secara rutin dengan menambahkan 1 sendok teh Menjadi 2 ke dalam 200 ml air Manfaat yang ketiga, menyehatkan organ pencernaan Manfaat daun salam untuk kesehatan yang banyak dikenal Yaitu dapat menjaga kesehatan organ pencernaan Daun salam memiliki kandungan organik yang dapat membantu meredahkan sakit perut Dan beberapa gangguan pada perut lainnya Selain itu, daun salam diketahui dapat membantu merangsang buang air kecil Serta menurunkan toksisitas pada tubuh Konsumsilah daun salam dengan takaran yang tepat Untuk menjaga kesehatan pencernaan Anda Manfaat yang keempat, anti-hipertensi Daun salam bisa menjadi obat untuk menurunkan tekanan darah yang ada di dalam tubuh Sehingga dapat menghindarkan Anda dari hipertensi Daun salam yang mengandung flavonoid yang cukup tinggi Dipercaya mampu menurunkan tekanan darah Manfaat yang kelima, peredah rasa nyeri Minyak asiri daun salam bernama eugenol dan metil, safisol Efektif membunuh bakteri dan jamur Juga sangat baik untuk mengobati peradangan dan nyeri umum Seperti keselio, artritis, dan rematik Memijat tubuh dengan minyak daun salam juga diketahui dapat memeredakan migren dan sakit kepala Ini juga bisa meningkatkan sirkulasi darah dan memberi rasa nyaman Manfaat yang keenam, meningkatkan imunitas tubuh Air rebusan daun salam juga dipercaya mengandung berbagai vitamin B6, B12, C, dan D Yang mampu meningkatkan kegebalan tubuh Adanya vitamin C di dalam air rebusan tersebut ampuh dalam melawan radikal bebas Dengan begitu, sistem kegebalan tubuh akan baik dan membuat orang tidak mudah terserang sakit Caranya cukup mudah Anda hanya cukup mengambil 10 hingga 15 daun salam yang segar Setelah itu, rebus dalam 3 gelas air hingga tersisa 1 gelas saja dan minum secara teratur Manfaat yang ketujuh, menurunkan kadar asam urat Daun salam sudah sangat dikenal sebagai obat herbal asam urat Daun salam mengandung senyawa aktif quercetin, miristin, dan mirisetin Yang berperan untuk menurunkan kadar asam urat Untuk mengatasi asam urat, Anda cukup merebus daun salam Dengan 10 gelas air Tunggu hingga mendidih dan tersisa setengahnya Minum air rebusan tersebut 2 kali sehari secara teratur Manfaat yang kedelapan, mengobati struk Penyakit lainnya yang dipercaya bisa diobati dengan menggunakan daun salam yaitu struk Anda bisa merebus sekitar 50 gram jantung pisang yang dicampur dengan 10 lembar daun salam Makan jantung pisang dan daun salam tersebut jika sudah matang Manfaat yang kesembilan, menyembuhkan luka Manfaat daun salam untuk kesehatan yang berikutnya Yaitu dapat menyembuhkan luka Sebuah penelitian yang dipublikasikan di NCBI pada 2006 Menunjukkan bahwa luka yang dirawat dengan ekstrak daun salam Memiliki sel anti-inflamas yang lebih tinggi Dan kolagen yang lebih rendah dibandingkan dengan perawatan lain Manfaat yang kesepuluh, mengurangi gejala kecemasan dan stres Manfaat rebusan daun salam yang lainnya adalah mengurangi kecemasan dan stres Daun salam mengandung zat bernama linalol yang mampu menurunkan hormon stres dalam tubuh Zat ini biasanya banyak terkandung di dalam aromaterapi Rebusan daun salam ini jika kita hirup bisa menjadi aromaterapi Manfaat yang kesebelas, mengatasi gejala peradangan pada lambung Peradangan yang terjadi di lambung bisa menyebabkan gangguan lain pada saluran pencernaan Selain itu, lambung yang meradang juga bisa buat siapa saja Yang menderitanya merasa tidak nyaman Daun salam juga dipercaya mampu mengatasi masalah peradangan pada lambung ini Caranya cukup mudah Anda cukup merebus daun salam sebanyak 30 gram Ditambah dengan daun sambiloto yang sudah kering Sebanyak 30 gram gula batu dan air Rebus sampai mendidih dan tersisa sedikit air Kemudian minum ramuan herbal tersebut Manfaat yang kedua belas, membantu mengobati kanker Tak hanya berguna untuk menurunkan kadar gula darah Manfaat daun salam untuk kesehatan Dapat membantu dalam pemobatan kanker Khususnya kanker payudara Daun salam memiliki kandungan antioksidan di dalamnya Yang berguna melawan radikal bebas Yang berkontribusi dalam pertumbuhan sal kanker Meski demikian, masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut Mengenai manfaat terpusat daun salam Yang berkaitan dengan terapi kanker Manfaat yang ketiga belas, mengobati batu ginjal Manfaat daun salam untuk kesehatan yang selanjutnya adalah untuk mengobati batu ginjal Di dalam tubuh terdapat enzim urease Enzim ini berkontribusi terhadap pembentukan batu ginjal Daun salam dipercaya dapat mengurangi kadar enzim urease di dalam tubuh Manfaat yang keempat belas, menjaga kesehatan rambut Manfaat daun salam untuk kesehatan yang lainnya, yaitu menjaga kesehatan rambut Memiliki rambut sehat dan kuat, serta cantik merupakan idaman bagi banyak orang Khususnya kaum wanita, Anda bisa memiliki rambut sehat dan kuat dengan menggunakan ramuan daun salam Caranya, panaskan daun salam yang dicampur dengan minyak zaitun atau minyak kemiri Selama beberapa menit, setelah itu Anda bisa menggosokkannya pada rambut dalam keadaan hangat Manfaat yang kelima belas, mengatasi ketombe Minyak esensial yang terkandung dalam daun salam dapat digunakan sebagai tonik Untuk rambut dan mampu melawan ketombe Caranya cukup mudah, Anda cukup merebus daun salam dengan air dan tunggu sampai dingin Kemudian pakai rebusan tersebut untuk memilas rambut Terapkan secara rutin seminggu sekali Manfaat yang ke enam belas, memutihkan gigi Daun salam juga dipercaya mampu memutihkan gigi secara alami Dengan cara meminum air rebusan daun salam ini secara teratur Cara lainnya pun cukup mudah Keringkan terlebih dahulu daun salam dengan cara dijemur Setelah itu, hancurkan daun yang sudah kering dengan perasan jeruk lemon Gunakan rambut tersebut dengan cara disikat atau menggosokkan pada gigi Itulah beberapa manfaat atau khasiat daun salam bagi kesehatan Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda dan keluarga Anda Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen videonya ya Subscribe Anda sangat berarti bagi kami Untuk terus membangun channel ini lebih baik lagi Jika Anda memiliki pertanyaan atau request Silahkan diajukan di kolom komentar Dari saya, Narator Salam sehat Salam top herbal nusantara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh